Assalamualaikum Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Rohman ya Semoga teman-teman Semua masih tetap Diberi sehat Dan juga kali ini Saya akan Membahas Tentang proses Pembuatan gitar elektrik Mudah-mudahan Teman masih tetap Semangat Untuk yang pecinta musik Seni Jenis seni musik Kali ini Saya Membuat Konten proses Pembuatan gitar elektrik Langsung saja Saya Saya buka Langsung saja Ini saya dapat dari Beli online Ini Sistemnya Mesin Mesin gergaji Jigsaw 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 ini Saya dapatkan di online Kayaknya praktis Ini model begini praktis Karena saya menggunakan Jigsaw itu Ketebalan Untuk Membuat Bodi gitarnya Itu Kalau untuk Jigsaw yang aslinya Ya Kayaknya Kurang maksimal Gitu tenaganya Ya Makanya Saya coba Dengan Barang Barang yang Unik Ini ya Yang praktis Ini Pas Bener Segenggam tangan Jadi Dipakainya Pas Ini Ada Mata Gergajinya Langsung Satu paket Dapat Lima Matanya Mata Gergaji Kayu Nah Ini Untuk Memotong Bodi Membentuk Bodi Gitar elektrik Ini Untuk Khusus Ketebalan Lebih dari Lima Zentimeter Ini Tenaganya Kuat Karena Menggunakannya Saya Memakai Bor Memakai Bor Listrik Jadi Tenaganya Tendangannya Itu Lebih Kuat Dari Mesin Jigsaw Yang Untuk Memotong Triplek Atau Kayu Ya Dia Hanya Kekuatannya Paling Maksimal 3 Centi Kalau Ini Bisa Mencapai 5 Centi Lebih Nah Ini Caranya Saya Saya Coba Ya Seperti Ini Bodinya Plastiknya Tebal Kokoh Kokoh Ini Kuat Nah Ini Seperti Nah Ini Ini Mata Gergajinya Mata Gergaji Kayu Nah Ini Langsung Saja Dimasukkan Ini Sistemnya Dia Praktis Banget Ya Tinggal Klemnya Ini Dissentuh Kekiri Dia Sudah Terbuka Masukkan Mata Gergaji Langsung Dia Ngunci Nah Ini Seperti Ini Pergerakannya Pergerakannya Seperti Ini Sebelum Saya Menggunakannya Kayaknya Ini Saya Yakin Plumasnya Atau Minyak Minyak Di Dalam Ini Minyak Olinya Ini Gemuk Sepertinya Kurang Masih Di Rabak Sama Saya Saya Penasaran Saya Buka Apakah Plumasnya Cukup Atau Kurang Sekarang Ini Saya Buka Kita Bongkar Kita Cari Tahu Cari Tahu Saja Seperti Apa Mesin Dalam Sekaligus Langsung Saya Berikan Plumas Minyak Atau Biasa Disebut Gemuk Oli Gemuk Ini Saya Buka Langsung Seperti Apa Isinya Nah Ini Seperti Rangkaian Mesinnya Gear Case Gear Case Ini Ya Praktis Banget Ya Nah Seperti Ini Ini Bergerak Dari Mata Bor Dari Bor Ya Dari Bor Electric Drill Ini Cara Kerjanya Dia Memutar Nih Dari Sini Mengutar Nah Ini Bergerak Dia Menggunakan Diameter Miring Lingkaran Miring Tapi Ini Menggunakannya Bukan Dari Plat Besi Diameter Piringan Terbuat Plastik Saya Kasih Plumas Saya Tambah In Sepertinya Itu Gear Case Mesin Kurang Gemuk Saya Kasih Lagi Plumas Plumas Oli Gemuk Agar Pergerakannya Lebih Lancar Jadi Prosesnya Juga Tidak Ada Getaran Kalau Kita Keadaan Sedang Mengoperasikan Mata Gergaji Ini Keadaan Hidup Ini Bergetar Getarannya Sangat Besar Berarti Harus Dibongkar Dulu Pergerakan Ini Harus Imbang Biasanya Kalau Bergetar Sekali Itu Sisi Sesinya Dia Kurang Pas Kurang Pres Atau Ada Yang Miring Di Dalam Atau Bering Kalau Seperti Ini Ini Harus Diraba Harus Kita Rabakan Kerasa Masih Berat Atau Enteng Ini Sudah Kerasa Enteng Terhimpit Pergerakannya Agak Terganggu Jadi Agak Keras Setelah Saya Gongkar Saya Kasih Plumas Nah Ini Sudah Enteng Gerakannya Jadi Sewaktu Mengoperasikannya Mengurangi Getaran Gitu Getarannya Jadi Halus Gak Terlalu Bergetar Beda Beda Sih Yang Asli Bener Jiksew Emang Dia Halus Pergerakannya Tapi Kekuatan Ketebalannya Tidak Tidak Maksimal Paling Kuat 3 cm Kalau Kalau Seperti Yang Ini Barang Nah Ini Saya Masukkan Saya Masukkan Ke Electric Drill Bor Bor Listrik Tenaganya Tenaganya Atau Tendangannya Lebih Kuat Bisa Mencapai 5 cm Lebih Ketebalan Kayu Saya Klem Dulu Saya Kencengin Bor Listriknya Nah Seperti Ini Sepertinya Kayak Kurang Kencang Saya Kencengin Dulu Saya Raba Saya Putar Sedikit Apakah Goyang Ini Harus Diraba Kalau Goyang Dia Terasa Kalau Goyang Sedikit Dia Saat Beroperasi Mesinnya Ini Kalau Goyang Sedikit Bergetar Tapi Kalau Sudah Diputar Pake Tangan Terasa Lurus Itu Akan Hasilnya 100% Akan Hasilnya Maksimal Nah Ini Sebagai Pemegang Pemegang Untuk Mengemudikan Yang Seperti Belok Belok Jadi Enak Ada Pegangannya Langsung Saja Saya Coba Seperti Ini Cobanya Ini Saya Setting Bor Listrik Dengan Volume Kecil Volume Rendah Ini Saya Pemenang Karena Agak Kelihatan Gerakannya Agak Lambat Ini Sengaja Saya Setel Dengan Pergerakan Yang Lambat Ini Bisa Diputar Dengan Kecepatan Tinggi Nah Ini Ini Coba Saya Putar Kencang Ini Tenadanya Lebih Dibandingkan Sama Gipsel Yang Asli Gipsel Dan Ini Juga Lebih Praktis Alat Ini Alat Kerja Ini Lebih Praktis Ini Seperti Ini Bodi Gitar Ini Ketebalannya Hampir 6 cm 6 cm Hampir Kurang Lebih 5 cm Lebih Ini Akan Terpotong Ini Sebenernya Kayu Kayu Kamper Kayu Kamper Kan Keras Dan Ketebalannya Juga Ini 5 cm Lebih Hampir 6 cm Ini Saya Menggunakannya Bodi Ini Pake Jiksew Pake Jiksew Ini Prosesnya Lama Karena Ketebalannya Bukan Untuk Jiksew Yang Asli Makanya Saya Menggunakan Pakai Jiksew Seperti Ini Lebih Praktis Ini Sangat Mudah Menggunakannya Seperti Ini Barangnya Ini Sudah Ngonci Sangat Mudah Menggunakannya Saya Rabah Dulu Atau Masih Goyang Goyang Atau Tidak Sepertinya Udah Lurus Gerakannya Seperti Lurus Sekarang Seperti Ini Ini Bodi Gitar Yang Sudah Saya Buat Ini Sepertinya Kan Agak Kepanjangan Di Bodinya Ini Ini Akan Saya Potong Kemampuannya Tendangannya Ini Sangat Kencang Mesin Ini Men Men selamat menikmati 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 selamat menikmati